Sementara itu di tempat terpisah, Wabub Ketut Suyase juga menghadiri pujawali di Pura Kayangan Jagat Ulun Sui, Desa Adat Jimbaran kemarin. Pada kesempatan tersebut, Wabub juga menyerahkan denah hibah 1 miliar rupiah yang diterima langsung Bendesa Adat Jimbaran, Made Budiarta. Bantuan tersebut diberuntukkan untuk pembangunan balai gong, balai pesan dekan, dan balai pewargan suci di Pura yang merupakan kayangan jagat tersebut. Wabub Ketut Suyase selesai menyerahkan bantuan 1 miliar rupiah mengatakan, pihaknya selaku pemerintah senantiasa hadir di tengah masyarakat Badung. Kehadirannya bertujuan untuk bersama-sama melakukan persembahyangan memohon kerahayuan jagat, selain itu juga untuk bertemu wirase bersama krama dan tokoh Jimbaran. Pada kesempatan ini juga dimanfaatkan untuk menyerap aspirasi yang berkembang di masyarakat Jimbaran, baik usulan maupun harapan terhadap pembangunan oleh pemukap Badung. Penyerahan bantuan sebesar 1 miliar rupiah yang merupakan aspirasi krama Jimbaran sudah disampaikan sebelumnya. Sesuai yang diharapkan krama, pihaknya juga akan membantu untuk busana pemangku dan serati sebesar 125 juta rupiah. Bantuan diharapkan semakin menguatkan pelestarian adat, agama, dan budaya di Jimbaran. Wabup Siase mengharapkan agar krama dan tokoh Jimbaran senantiasa menjaga persatuan dan kesatuan. Bersatunya masyarakat dan tokoh juga memudahkan pemukap Badung dalam melaksanakan pembangunan di Jimbaran dan Badung umumnya. Selain bantuan 1 miliar tersebut, pemukap Badung sebelumnya juga sudah memberikan bantuan seperti pembangunan kantor lurah, bangsal, jukung, dan lainnya. Mendengarkan aspirasi masyarakat, kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang penting kita pikirkan ke depan di berbagai aspek pembangunan kita di Bantuan Badung, khususnya dalam rangka pelaksanaan lima program utama kita di Bantuan Badung ini, apalagi satu di antara itulah pembangunan di bidang adat, agama, dan budaya seterseni itu. Mendesa adat Jimbaran, Made Budiarta menyampaikan terima kasih atas bantuan tersebut. Negaraan 1 miliar rupiah ini direncanakan untuk pembangunan balai pewargan suci, balai gong, serta tempat mesandakan pemangku. Jadi, Kuri Kayangan Jagat Ulan Suwi ini, yang mana kami akan pergunakan dan memanfaatkan untuk satu, merinovasi daripada balai gong, kemudian yang kedua, jadi memperbaiki pewargan suci, yang ketiga, jadi untuk menggunakan pesandakan pemangku. Terkait upacara yang digelar kemarin, Made Budiarta mengatakan, ini merupakan pujawali di Purulun Suwi, serta upacara di Pura Samuaya dan Nusabe yang dirangkai dengan Melasti. Pujawali di Purulun Suwi, yang pertempatan dengan hari Jumat, hari Jumat Sukrepain, tanggal 3 November 2017, pertempatan dengan Purnama Kelima. Jadi, Desa Adat Jimbaran, di samping pujawali di Purulun Suwi ini, juga kita melaksanakan upacara pengusaha. Terkait pujawali ini, ide betara akan nyejar selama 3 hari. Selain itu juga akan dilanjutkan, Senin mendatang, yaitu upacara di Purulun Dalem dan Purulun Pusah. Jawali di Purulun Kayangan Jagad, Ulun Suwi, Jimbaran, disambut antusias kerabat Jimbaran, yang tumpah ruah tangkil ke Pura tersebut hingga malam hari. Hadir pula dalam kesempatan tersebut, Kadis Duk Capil Badung, Nyoman Soke, Sekuan DPRD Badung, Nyoman Pregangge, Caman Kutsel, Madewidiana, Lurah Jimbaran, Ketut Rimbawan, serta para tokoh masyarakat lainnya.